Halo guys, berapa hari terakhir ini aku lihat data dari pasien COVID setiap harinya. Jadi sebetulnya ya semua lihat tapi beberapa saat hampir satu bulan terakhir ini ternyata pasien kita turun tapi justru pasien sekarang yang ada setiap harinya itu mayoritas itu anak-anak muda. Jadi aku sempatkan komunikasi dengan kalian untuk kita bisa putus sesegera mungkin COVID-19 ini karena kalau kita tidak segera putus COVID-19 ini dari kota Surabaya maka dampaknya adalah yang terjadi adalah terhadap perekonomian kita karena kita tidak bisa bebas seperti dulu untuk melaksanakan transaksi ekonomi. Dan berikutnya adalah yang tentunya ini kita tidak tahu sampai kapan kemudian seperti ini. Nah kalau itu terus-terus dan terus-terus seperti itu kita tidak berhenti bisa mengatasi COVID-19 ini maka ekonomi kita akan lumpuh. Kita harus lihat mungkin saat ini kalian tidak terlalu terasa karena kalian masih ikut orang tua tapi bayangkan kalau kemudian ekonomi kita menjadi lumpuh maka orang tua kita pun akan kesulitan untuk mengakses ekonomi atau mencari nafkah. Yang kedua kemudian kita tidak bisa melaksanakan pendidikan sesuai dengan kondisi normal. Contohnya misalkan ada adik kalian saat ini tidak bisa bersekolah. Mereka harus belajar dengan daring. Padahal seusia anak-anak pertemuan dengan para guru itu pertemuan dengan teman mereka itu sangat penting untuk mereka. Jadi kita cegah supaya yang pertama kalian tidak terkena. Bayangkan kemudian kalau kalian terkena kemudian kalian menulari. Keluarga kalian, orang tua kalian, atau kemudian ada neneknya yang tidak kuat, yang secara fisik sudah memang menurun karena sudah lansia, itu sangat bahaya sekali bagi mereka. Ayo kita bisa menahan diri kita. Ya, jaga protokol itu. Tidak bergerombol. Kenapa? Karena kalau kita bergerombol, kemudian secara tidak langsung kita bisa tersentuh dengan mereka yang sakit. Kita bisa tertular. Satu. Yang kedua kemudian kita harus terus menerus gunakan makser. Seringkali kan alasannya, bu kami makan. Ya, saat makan masukkan. Tapi saat tidak makan harus ditutup kembali. Bukan dibuka terus. Memang tidak enak pakai masker, tapi kalau sakit lebih tidak enak lagi. Jadi karena itu saya berharap tolong bantu ibu. Ayo, supaya kota kita segera terputus mata rantainya. Sekarang yang dulunya normal, saat ini mungkin tidak normal. Saya lihat data juga yang banyak dari kalian perempuan. Katanya kenapa ya perempuan? Bu, mereka masih suka peluk-pelukan. Masih suka jabat tangan. Masih suka berbagi makanan karena, eh biar tidak gemuk. Eh berbagilah makanan itu. Bukan gitu caranya. Kalau biar tidak gemuk, kemudian kalian sakit, itu lebih silakan lagi. Ayo guys, kita putus mata rantai pandemi ini, supaya kita bisa segera kembali hidup normal. jaga protokol kesehatan, supaya kalian sehat. Karena kalian sehat, maka keluarga kalian juga akan sehat. Demikian ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.